TNI AL membagikan paket sembako kepada masyarakat. Perangkaian acara diawali dengan penyambutan kedatangan PLT Wali Kota Medan Ahir Nasution dan menyerahkan paket secara simbolis kepada penerima sembako. Setelah itu, Danyon Marhanlan I Belawan Mayor Marinil Farik bersama sahabat marinir dan nyayasan Lyong Sang Tua memberikan bantuan kemanusiaan sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat Sumatera Utara. PLT Wali Kota Medan Ahir Nasution berterima kasih kepada Danyon Marhanlan I Belawan dan sahabat marinir yang memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat. Lebih lanjut, PLT Wali Kota Medan menghimbau agar masyarakat selalu menggunakan masker agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena keluarga besar marinir telah ikut berpartisipasi mensosialisasikan penggunaan masker, cuci tangan, dan pencegahan penyebaran virus corona. Nah, kedua, partisipasi aktif menangani keresahan sosial, mohon maaf bukan keresahan sosial, masalah sosial yaitu dengan memberikan bantuan pangan 2.200 paket pada hari ini kepada masyarakat yang mengalami dampak sosial dari wabah virus ini. Kami, Pemerintah Kota Medan mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan ini semua menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dan kami yakin masih banyak lagi masyarakat lain, instasi lain, institusi lain, kelompok-kelompok masyarakat yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Sekali lagi kami, Pemerintah Kota Medan mengucapkan ribuan terima kasih. Dan mari kita berdoa, berikhtiar, berupaya supaya wabah ini cepat berakhir sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita kembali secara baik dan normal. Dari sahabat marinir, kami bisa mengumpulkan 2.200 berupa beras 5 kg dan 2.200 berupa indomie. Yang tadi di mana kita lihat wali kota, Bapak PLT wali kota Medan berkenan hadir ke batalion untuk meninjau langsung. Dan tadi juga sudah kita lihat tujuannya adalah bisa saling berbagi. Saling berbagi bantuan kemanusiaan ini dalam rangka kita lihat bagaimana situasi COVID-19 yang sudah sangat berbahaya baik di seluruh dunia terdampak, khususnya di Medan Utara ini. Sehingga kami terpanggil, terima kasih kepada sahabat marinir, ada petua sahabat marinir, pengal-pengasehat dan teman-teman dari sahabat marinir dalam waktu seminggu berhasil mengumpulkan. Dan inilah harinya kami ingin berbagi dan juga sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sehingga Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 1 Belawan, Yon Marhan Lan 1 bersama teman-teman dari sahabat marinir Yon Marhan Lan 1 terpanggil untuk saling berbagi kepada masyarakat Medan Utara khususnya. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsawran Sitorus, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!